Oke, halo teman-teman, akhirnya kita kembali lagi di channel Youtube ini Dan kali ini kita akan mencoba untuk membahas hal yang sangat menarik Dan apa itu bahasan kita kali ini? Ini adalah kota tertua kedua di Indonesia Oke, bahasan kita kali ini adalah kota tertua kedua di Indonesia Jika kita merunut seluruh kota yang ada di Indonesia Kota yang tertua pertama adalah Palembang Yang berdiri pada tanggal 16 Juni 682 Masehi Ini bisa dilihat dari tarik yang ada dalam Prasasti Kedukan Bukit Dan Prasasti ini sekaligus menjadi tonggak berdirinya sebuah kerajaan besar di Indonesia yang namanya Sriwijaya Lalu, udah ada yang tau belum siapa sih atau kota mana sih yang menjadi kota tertua kedua di Indonesia Oke, daripada penasaran kita bahas aja kota ini Ini adalah kota Salatiga namanya Mungkin masih banyak teman-teman yang belum tau soal kota ini Dimana letaknya, kotanya seperti apa Apakah kotanya menarik Oke, kota ini terletak di Jawa Tengah Tepatnya di Kaki Gunung Merbabu Mungkin sekitar 1 jam kalau dari Semarang atau Solo Ya, ini adalah kota tempat tinggal gue sekarang sih Sejak sekitar tahun 1994 Banyak sekali sebenarnya peristiwa sejarah yang bisa kita bahas di kota Salatiga Kayak pertemuan Bung Karno dengan istri keempatnya Perjanjian Tuntang, perjanjian Salatiga yang menghasilkan wilayah baru Mangku Bumi Kehidupan keluarga R.A. Kartini Ada loh keluarga R.A. Kartini yang disini Tapi untuk kali ini Kita hanya spesifik akan membahas Sebenarnya kok bisa sih Salatiga bisa jadi kota tertua kedua di Indonesia Sebenarnya apa yang mendasari Jadi saat ini umur Salatiga adalah 1270 tahun Bayangin lebih tua dari Candi Borobudur Karena Candi Borobudur itu dibangun sekitar tahun 780-840 Masehi Salatiga sudah ada sebelum Borobudur ada Jadi mungkin selisih umurnya sekitar 40-80 tahun ya Dan ini merupakan peristiwa yang sangat luar biasa Oke, kita mulai bahas aja Apa sebenarnya yang mendasari penetapan hari jadi kota Salatiga Atau berdirinya kota Salatiga Untuk bahasan kali ini kita hanya menggunakan satu sumber Buku Yaitu Buku laporan penelitian ini buku asli ya Aku dapat dulu di Loak sih Di Loak Salatiga Hari jadi Salatiga 24 Juli 750 Masehi Pemerintah daerah kota Madya daerah tingkat 2 Salatiga tahun 1995 Jadi penelitian ini tahun 1995 ketika penetapan hari jadi Jadi ada penelitian yang dulu baru ditetapkan Oke, sebenarnya apa sih yang mendasari penetapannya dalam penentuan hari jadi Kota Salatiga itu atau kota-kota di beberapa kota di Jawa Tengah Dasar penetapannya itu ada aturan yang keluar dari Gubernur Jawa Tengah pada waktu itu Pak Muhammad siapa? Aku lupa sih namanya Dasar-dasar penetapan hari jadi adalah Pertama, sumber sejarah tertua Yang kedua, mampu membangkitkan rasa bangga bagi penduduknya Yang ketiga, mempunyai ciri khas dan identitas nyata dalam sejarah Jadi harus punya ciri khas lokalitas Apa ya Ciri khas sejarah lokal Dan yang keempat adalah nasionalisme dan Indonesia sentris Ingat ya, jadi poin-poin keempat poin tersebut yang menjadi dasar Penetapan hari jadi sebuah daerah Jadi pada tahun 1995 Pemerintah kota Salatiga membentuk tim untuk meneliti penetapan tanggal hari jadi Salatiga Dalam proses penelitian terdapat tiga opsi yang memungkinkan untuk dijadikan dasar Apa ini, opsi-opsi yang telah ditemukan peneliti ini Udah ada bahannya yang bisa jadi dasar sebagai penentuan hari jadi kota Yang pertama adalah cerita rakyat Yang kedua adalah start belas Belanda tahun 1917 Ini soal penetapan Salatiga sebagai utama raja Dan yang ketiga adalah prasasti Sebuah prasasti yang ada di Salatiga Teman-teman pasti udah tahu kalau belajar soal sejarah ini adalah prasasti pelumpungan Nah, kita akan bahas masing-masing opsi sumber sejarah ini Untuk penetapan hari jadi Jadi kita bisa kembali, kita akan teliti sama-sama Apa sih yang sebenarnya dulu peneliti penetapan hari jadi yang dilakukan mereka Sebenarnya itu gimana Dan kita akan coba telusuri proses penelitian ini Yang pertama, cerita rakyat Sebenarnya banyak versi ya Cerita rakyat soal Salatiga mungkin kurang lebih ada empat versi Tapi kali ini aku akan coba sedikit cerita singkat aja ya Aku akan pilih satu versi dari Bapak Demak Yang dibuat sekitar tahun 1930-an Jadi saat itu, ini cerita Salatiga ini berkaitan erat dengan pendiri kota Semarang Yaitu Ki Ageng Pandanaran Nah, jadi saat itu Ki Ageng Pandanaran akan melakukan perjalanan spiritualnya Ke daerah Bayat Bayat itu daerah Ya dipercaya daerah tempat tinggalnya Sunan Kalijogo Karena Ki Ageng Pandanaran ingin belajar Belajar kepada Sunan Kalijogo Sehingga dia melakukan perjalanan spiritual Dari Semarang menuju ke Bayat Jadi ada pesan yang disampaikan oleh Sunan Kalijogo kepada Ki Ageng Pandanaran Bahwa ketika melakukan perjalanan spiritual Ki Ageng Pandanaran tidak boleh membawa Sepeser barang berharga atau emas atau bekal Selama perjalanan Karena ini adalah sebuah perjalanan spiritual ya Dan ketika itu Ki Ageng Pandanaran mengiakan Dan ia mulai berjalan Tetapi Ada suatu hal yang Tidak diketahui lah Ki Ageng Pandanaran Pada waktu melakukan perjalanan ini Istrinya Yang mau menemani dirinya Ternyata Diam-diam membawa Barang berharga untuk menjadi bekal Yang ditaruh di dalam tongkat perjalanannya Ada sebuah peristiwa yang terjadi ketika perjalanan sampai di Sebuah daerah yang saat ini bernama Salatiga Di tengah hutan Waktu itu kan Salatiga masih hutan lah Di tengah hutan yang konon Ya yang saat ini sebagai kota Salatiga Ki Ageng Pandanaran dan istrinya diadang oleh tiga penjahat Yang akan merampas harta benda milik mereka Tapi karena Ki Ageng Pandanaran Tidak membawa harta apapun Dia akhirnya lepas dari ancaman penjahat Namun Ki Ageng Pandanaran tahu bahwa istrinya membawa barang berharga Sehingga Ki Ageng Pandanaran memberitahu kepada penjahat-penjahat tersebut Bahwa istrinya membawa barang berharga Dan tidak lama kemudian langsung Penjahat-penjahat tersebut merampas tongkat istri dari Ki Ageng Pandanaran Dan membawanya lari Nah dari peristiwa inilah Peristiwa ini yang dipercaya bahwa Tiga kesalahan atau tiga orang ini Yang menjadi tonggak sejarah Pelafalan nama Salatiga Jadi Salatiga Tiga orang yang bersalah Atau tiga penjahat tersebut Nah akhirnya daerah itu menjadi Salatiga Inilah sebuah versi cerita Yang diambil dari Bapak Demak Sebenarnya ada versi lain sih Tapi kejadiannya mirip-mirip Nah disini tim mulai Melakukan seleksi sumber ya Ketika Ketika coba meneliti sumber yang ada Jadi untuk cerita rakyat tentang Salatiga ini Menurut kalian Udah memenuhi keempat elemen dasar penetapan hari jadi belum? Jadi tadi kan ada Empat elemen tadi Ada sumber sejarah tertua Cerita rakyat mungkin Karena udah lama mungkin bisa sih sumber sejarah tertua Mampu membaikkan rasa bangga Ya pasti setiap cerita rakyat Pasti membuat rasa bangga pada Pemilik daerah tersebut ya Karena pasti mempunyai karakter atau ciri khas Masuk berarti Ketika mempunyai ciri khas dan identitas ya Pasti Cerita rakyat pasti melekat pada identitas budaya Masing-masing daerah Yang keempat Nasionalisme dan identitas sentris Pasti Karena masih dalam lingkup Indonesia Dan cerita itu berkembang Di wilayah Indonesia Nah ini Sudah memenuhi empat kriteria Untuk masuk menjadi dasar Sebagai peristiwa penentangan hari jadi Tapi ada satu elemen penting Yang tidak dimiliki oleh cerita rakyat salah tiga ini Apa itu? Ini adalah tanggal Cerita rakyat itu gak ada tanggal pastinya Cerita rakyat ini pertama kali ada itu kapan Dan peristiwa Yang keempat danaran dirampas itu kapan Detil tanggalnya gak ada Dan ini yang menyulitkan Dan tidak mungkin sumber ini jadi Rujukan untuk penentapan hari jadi Makanya sumber pertama kita ini Hangus ya Jadi gak lolos Nah cerita rakyat berarti gak lolos Nah cerita rakyat berarti gak lolos Yang kedua kita coba Beralih ke sumber kedua Sumber kedua ini adalah Stad Blast Belanda Tanggal Stad Blast itu kayak penetapan ya Surat penetapan bahwa Salatiga Menjadi sebuah daerah kota peraja atau Stads Gementi Jadi tepatnya Stad Blast ini keluar tanggal 25 Juni 1917 Dan penetapan Salatiga menjadi sebuah kota peraja ini Terutama ditujukan pembangunannya untuk rasa aman dan nyaman bangsa Eropa Karena memang kan dulu penguasanya pemerintah Eropa pada waktu itu Masih masa kolonialisme Dan karena dengan ditetapkannya menjadi sebuah kota peraja Hal ini mempercepat pembangunan di Salatiga Sehingga akan mempercepat roda perekonomian Yang juga akan mempengaruhi pembangunan dan fasilitas kota Untuk kalangan penguasa Sejak penetapan itu Salatiga dibimpin oleh seorang kepala pemerintahan Belanda Dengan jabatan asisten residen Rumahnya sekarang jadi rumah dinas wali kota itu sih Namun ada hal yang menarik dari periode ini Nah ini agak sedikit melenceng ya Kita coba cerita soal periode ini Jadi Salatiga itu kan dulu punya lambang kota Lambang kota ya Kalau sekarang kan lambang kotanya yang Tugu Tugu apa Gunung Urbapu apa Sama Ganesa itu ya Gunung Urbapu Ganesa Tapi kalau zaman kolonial Salatiga juga punya simbol Ada singa sebagai simbol kerajaan Ada tiga batu Nah tiga batu ini cukup menarik Terdapat di bagian atas dari atau kepala simbol kota Salatiga masa kolonial Nah setelah saya cari Coba cari setelah ku coba cari Tentang sumber Apa sih arti dari simbol kota Salatiga pada masa Belanda ini Dan akhirnya ketemu Dan ternyata tiga batu itu mengikuti cerita yang berkembang di masyarakat Yang sebelumnya udah aku ceritanya soal cerita rakyat Salatiga itu Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa Cerita rakyat soal Salatiga ini juga sudah dikenal Kala itu di masa kolonial Dan diketahui oleh penguasa kolonial Bahkan dijadikan dasar sebagai pembuatan simbol lambang kota Menarik kan ini Nah ini hanya intermiso aja ya Cerita sedikit soal lambang kota Bahwa sumber yang kita bahas sebelumnya Ternyata memang sudah dikenal oleh pemerintah kolonial waktu itu Nah kembali lagi ke konsep awal tentang penetapan hari jadi Menurut kalian nih Sumber Statsblad ini kan udah punya tanggal nih 25 Juni 1917 Salatiga menjadi sebuah daerah otonom Daerah kota peraja Menurut kalian sudah memenuhi belum Sumber atau Statsblad ini sebagai dasar penetapan hari jadi kota? Kalau dilihat tanggal oke Ini memang memenuhi syarat dibanding dengan cerita rakyat yang nggak tahu kita Sebenarnya cerita rakyat ini tercetus awal atau terjadinya kapan Kita nggak ada yang tahu Karena memang itu sejarah lisan ya apa ya Cerita tutur Jadi nggak tahu tepatnya ini tanggal berapa Tapi kalau Statsblad Kita tahu tanggal berapa Bulannya apa sampai ketahunya Jadi ini detail Tapi kita coba bahas ini Kurang memenuhi syarat karena Tidak Indonesia sentris Dan memang Statsblad dibuat untuk kepentingan Eropa Dan ini sepertinya tidak memiliki spirit lokalitas Atau tidak akan menumbuhkan rasa bangga bahwa Sumber ini bisa menjadi dasar bagi penetapan hari jadi kota Oleh sebab itu sumber yang kedua ini juga gugur ya Karena memang tidak Indonesia sentris yang membuat orang belada Dan ini memang dibuat untuk kepentingan belada waktu itu Kita yang terakhir ya Kesumber yang terakhir ini adalah Prasasti Yang ada di Salatiga namanya Prasasti Pelumpungan Letaknya di desa Koman Idul Kecamatan Sidorojo kota Salatiga Prasasti ini memiliki berat mati sekitar 20 ton Berat banget kan Sebelum diteliti Prasasti ini mesti melewati kajian eksternal Kajian eksternal itu kajian fisik Apakah Prasasti ini asli dengan bukti-bukti yang terlihat Seperti bentuk, bahan baku, tulisan, bahasa yang digunakan Kan gak mungkin kan Kalau Prasasti ini berbahasa Indonesia Berberapa kapital Jadi ada tanda dengan gubernurnya kan gak mungkin kan Kalau Prasasti Prasasti yang ada waktu masa itu Kalau sekarang memang banyak Prasasti yang tanda dengan gubernur Misalnya pembangunan gedung, gedung sekolah, gedung pemerintahan Tapi kalau konteksnya tentang daerah sebuah tetapan atau hari jadi sebuah daerah Yang terjadi beberapa ratus tahun yang lalu kan gak mungkin Jadi ini harus dilewati dulu penelitian ini Dan Prasasti Pelumpungan lolos untuk penelitian ini Sehingga setelah pengamatan eksternal dilakukan Maka penelitian dilanjutkan ke penelitian tentang isi Prasasti Prasasti Pelumpungan ini ditulis dengan huruf Jawa kuno Dan bahasa Sansekerta Melihat ukuran batu untuk menulis Prasasti tersebut Jadi ukuran yang besar dan dengan berat 20 ton ini Bisa kita tarik kesimpulan bahwa Memang Prasasti Pelumpungan ini Dibuat untuk sebuah kampung atau daerah yang letak Prasastinya tidak berubah dari awal Prasasti ini dibuat Prasasti Pelumpungan ini adalah Satu-satunya peninggalan tertulis Yang paling tua yang ada di salah tiga Sebenarnya Prasasti ini telah dibaca atau diterjemahkan Pada tahun 1955 Oleh seorang epigraf, ulung epigraf itu ahli dalam bidang Baca tulisan-tulisan lama ya Kayak bahasa Sansekerta gitu-gitu Ini tugasnya epigraf Jadi epigraf ulung ini namanya LC Damais Jadi Damais ini menerjemahkan Prasasti Pelumpungan Yang diketahui bahwa Prasasti ini ditulis 1270 tahun yang lalu Karena ini yang benar ini Kalau pertama kali Prasasti dibuat Prasasti Pelumpungan yang dibuat itu hari Jumat Tanggal 24 Juli 750 Masih Itu menurut terjemahan yang dilakukan oleh Damais ya Dan sekarang ini di hari yang sama Jumat, hari Jumat 24 Juli 2020 Jadi 1270 tahun yang lalu tepat Prasasti Pelumpungan dibuat Nah kalau yang nulis kan bukan rajanya Jadi ada berapa film di dokumen Rizalatiga Itu yang menunjukkan bahwa rajanya yang menulis sendiri di atas Prasasti Padahal Prasasti itu bukan dibuat oleh raja sendiri Ya mungkin dong raja buat Prasasti sendiri Kan banyak anak buahnya nih Namanya Jitraleka kalau yang nulis Prasasti ini Dan ini sebuah hal yang menarik karena tepat sekali di hari yang sama Prasasti ini dibuat 1270 tahun yang lalu Dan Prasasti ini dibuat pada saat Salatiga masih merupakan wilayah khusus Yang dalam pengawasan Raja Banu Rajanya diketahui adalah Raja Banu namanya Dengan daerah kekuasaan di sekitar Boyolali, Ambarawa, dan Ungaran Ini menurut buku yang aku pakai sebagai rujukan sumber ya Buku laporan penelitian yang dijadi kota Yang dibuat tahun 1995 Nah sekarang kita bisa lihat Apakah Prasasti pelumpungan bisa mewakili semua elemen yang menjadi dasar penetapan yang dijadi Jelas ini sangat bisa Dilakukan walaupun tafsir terhadap penamaan Salatiga masih bermacam-macam menurut para ahli yang terlibat dalam penelitian ini Jadi walaupun tidak secara jelas Salatiga dilafalkan dalam Prasasti ini Tapi Prasasti pelumpungan sudah cukup untuk menjadi sumber penetapan hari jadi kota Tadi ada 4 elemen kan Kalau yang pertama lemahnya cerita rakyat itu lemahnya karena dia tidak memiliki tanggal yang tepat Karena cerita rakyat kita nggak tahu Dia pertama kali muncul kapan dan mungkin peristiwa itu terjadi kapan kita nggak tahu Itu kelemahan sumber pertama Sumber kedua tidak Indonesia sentris Walaupun ada tanggalnya tapi tidak Indonesia sentris Tidak berdasarkan pada spirit lokalitas Ini nggak bisa diterima juga sebagai dasar sebagai penetapan yang dijadi Dan yang ketiga ini sangat bisa karena mewakili semua elemen dasar untuk dijadikan sebagai sumber ujukan penetapan hari jadi kota Salatiga Nah karena itu memenuhi seperti sumber sejarah tertua jelas Ini sumber sejarah tertua yang ada di Salatiga Prasasti pelumpungan Mampu membangkitkan rasa bangga jelas Karena ini terdapat di wilayah Salatiga dan itu menjadi kebanggaan bagi masyarakat Salatiga Prasasti salah satu Prasasti tertua di Indonesia ini Mempunyai ciri khas dan identitas yang nyata dalam sejarah Jelas karena ini menunjukkan karakter kota Salatiga dari cerita yang bisa digali dari Prasasti ini Nasionalisme dan Indonesia Sentris Ya karena ini asli di daerah wilayah Indonesia Jadi ini bisa menjadi perujukan yang nasionalis dan Indonesia Sentris Hal keempat, hal itu juga memenuhi Bahkan ada tarik tanggal, detail terkait prasasti ini kapan dibuat Jadi prasasti ini dibuat tanggal 24 Juli 750 Masehi Nah pada akhirnya karena semua elemen ini sudah memenuhi Maka prasasti pelumpungan inilah yang dijadikan sebagai rujukan dasar penetapan hari jadi kota Salatiga Setelah disepakati bahwa prasasti pelumpungan sebagai rujukan Kemudian wali kota Salatiga pada waktu itu Juga menemangkannya dalam peraturan daerah mengenai hari jadi Jadi kira-kira begitu teman-teman terkait Dasar penetapan hari jadi kota tertua kedua di Indonesia Semoga sedikit bisa memberikan informasi ya Oh iya bagi teman-teman yang pengen tahu soal hari jadi kotanya Masing-masing mungkin bisa komen di bawah Nanti kita coba cari apa sumbernya Mungkin teman-teman juga sudah punya sumbernya bisa kirim ke email Nanti aku kasih email di bawah Jadi kita akan review sumber sejarahnya Kita akan coba lengkapi dari sumber-sumber yang tersedia di online Jadi kalau teman-teman pengen kotanya di review soal hari jadinya Bisa komen di bawah dan kirim datanya Kalau teman-teman punya data ke email kita nanti kita kasih di deskripsi ya Jadi untuk mendukung pendokumentasi kayaan muda yang ada di Indonesia Jadi kita juga butuh dukungan teman-teman Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like juga Share ke teman-teman yang kalau menurut teman-teman ini cukup bermanfaat Dan memberikan sedikit informasi Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton Semoga kita ketemu dengan topik yang lebih menarik lagi Sampai jumpa Oke aku lupa Selamat ulang tahun untuk kota Salatiga Salah satu kota tertua di Indonesia Semoga kota ini menjadi kota yang makin baik Bisa menjadi contoh bagi kota-kota lainnya di Indonesia Masyarakatnya semakin peduli juga terus berkontribusi pada kemajuan dan perkembangan kotanya Dan juga pemerintahnya makin bijak dan adil dalam mengelola kotanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih